Kedua, siapkan daun jeruk dan buah mentimun. Parut buah mentimun dalam baskom. Setelah itu, iris-iris daun jeruk menjadi beberapa bagian kasar. Masukkan daging belut yang sudah dicuci bersih ke dalam parutan mentimun. Kemudian tambahkan irisan daun jeruk. Aduk dan remas-remas daging belut. Diamkan beberapa saat. Dijamin daging belut bebas dari lendir dan bau amisnya hilang. Selamat mencoba. Teman, kami mau buat sambal goreng belut asap untuk mamak-mamak yang mencangkul sawah tadi. Kita bikin belut asapnya dulu ya. Sebelum di asap, geprek badan belut menggunakan batu. Ini biar daging belutnya empuk dan pikir. Jadi mudah untuk di asap. Selain itu, cara ini dapat membuat buri belut mudah terlepas dari badannya. Susun daging belut di atas tempat pengasapan. Tempat pengasapan harus dibuat lebih tinggi daripada tempat memenggang. Supaya daging belut matang karena panas dan asap dari bara di bawahnya. Terakhir, tutup daging belut menggunakan daun. Biar asap dan panas dari bawah meresap ke dalam daging. Sambil menunggu, buat bumbunya yuk. Ada cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, kecipir, garam, dan gula pasir. Kemudian, tahu tidak kenapa semua masakan harus pakai garam? Karena kalau tidak memasukkan garam ke masakan, makanan akan hambar atau tidak memiliki rasa. Selain itu, waktu yang tepat untuk menambahkan garam saat masakan hampir matang. Tapi garam juga bisa digunakan saat menghaluskan bumbu. Misalnya, saat mengulek cabai seperti ini. Tambahkan garam supaya lebih mudah dan lebih halus menguleknya. Jangan lupa tambahkan potongan kecipir. Sebelum diolah, sama seperti sayur lainnya, kecipir wajib dicuci bersih. Karena kecipir berasal dari kebun yang lintang dengan kotoran atau sisa pesticida. Sepertinya belut asapnya sudah matang. Pengasapan belut bertujuan untuk mengurangi kadar air di dalam daging belut. Selain itu, pengasapan juga membuat daging belut menjadi lebih awet. Minyak yang dipakai harus panas ya. Dan bumbu harus ditunis dulu supaya matang, tidak berbau langi. Sambil diaduk, tambahkan gula pasir secukupnya. Jangan sampai gosong, karena penambahan gula membuat masakan jadi berkaramel. Masihkan cabai rawit utuh ke dalam wajan. Dijamin pedesnya bikin doer ini. Susul dengan potongan kecipir. Aduk sebentar hingga layu. Sambal goreng kecipirnya sudah matang. Cara penyedihannya mudah kok. Cukup siramkan sambal kecipir di atas daging belut asap. Dijamin dagingnya empuk dan sambal gorengnya mantap. Kebayangkan pedesnya. Mama, ayo istirahat. Mari isi tenaga setelah mencampur. Wih, daging belutnya lembut banget. Aroma asapnya masih tercium. Dan yang pasti, gak amis lagi. Sekarang cobain sambal gorengnya yuk. Sambal gorengnya nampau. Masakan minan memang gak pernah gagal. Lihat, Rizky lahap sekali makannya. Teman, selain nikmat, daging belut kayak akan protein, zat besi, vitamin yang baik untuk tubuh. Selain itu, daging belut juga baik untuk pertumbuhan tulang. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas nikmat rejeki makanan kami siang ini. Terus jaga dan lestarikan alam di daerah kalian ya. Ngebolang yuk! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.